Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Orang yang menyambut beliau Kalau dia masih ada ikatan dinam Maka beberapa hari ini kita lihat Orang itu dihukum dari jabatan Orang yang mengupdate status Kalau menulis nama beliau Maka instagramnya akan di blokir Hanya menulis namanya saja Maka facebooknya akan dikitup Orang menjadi takut untuk menzingo beliau Kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan Untuk luar Apa dosanya? Apa salah? Berapa triliun negeri ini pernah dirugi? Berapa sumber daya alam minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijual ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dijual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencantung, narkoba menjadi berkawad kepada Allah Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berbina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam dan berubah menjadi pakaian putih Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka dihadapan Allah Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting akanlah pemimpin yang adil dan aman Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir Salahkah perbuatannya? Tidak Dia tinggal negara demokrasi Dalam dunia demokrasi siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran Dia tidak melawan sultan Dia tidak melawan ulil amri Dia tidak melawan siapapun Dia hanya melawan ketidakadilah Hari ini saya berangkat setelah solat subuh menuju airport naik pesawat Setelah naik pesawat naik mobil Setelah naik mobil jalan macet saya mesti turun naik sepeda motor Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak jalan kaki Hanya sampai kemari Dalam hati saya berkata Selaka betul orang yang mengatakan kemarin karena tidak ada akan menyambutnya Sudah tiga hari saya pikir tiga hari tidak ada orang lagi Saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau Saya tidak datang mau ceramah Saya tidak datang mau tausia Saya tidak mengatakan motab di akbar Ternyata yang menyambutnya seramai ini Sebanyak ini orang berjalan kaki Anak-anak muda berjalan kaki Orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan Apa yang membuat mereka datang kemarin? Saki cinta Dibu yang menempel di tanda Layla lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan duka Hanya cinta kepada Layla Apalagi cinta kepada zuriat Nabi Muhammad Andai engkau orang alif Andai engkau hafal kitab Andai engkau mengerti kitab kuning Banyak ilmu Tapi ada kebencianmu kepada alibait Rasulullah SAW hilang kebertahat ini Andai engkau punya derajat seperti seorang wali Andai engkau dianginkan Allah sebagai wali Maka jatuh derajat kewalianmu Hanya karena kebencianmu kepada alibait Apa kata K.H. Maimun Zubair Alibait itu seperti Quran yang lapu Andai ada alibait itu yang nakal, yang jahat sekalipun Dia tetaplah seperti Quran yang lapu Quran yang buru Andai titiknya sudah tidak ada lagi Takkan mungkin kau akan buang Kau tetap juga akan jaga dia Kau akan cium dia Kenapa? Allah yang mensucikan Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas Daripada bekas Rasulullah SAW Buanglah ini kata Rasulullah Lalu kemudian beliau pergi ke belakang Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW Rasulullah tahu apa yang dia lakukan Karena Nabi dapat wahyu Nabi terbuka hijab Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia Bukan Nabi tidak tahu Nabi tahu diberikan Allah pemberitahuan Nabi ingin memberitahu Siapa yang tidak tahu Kemana darah bekas tadi kau buat? Kata Nabi Kata Nabi Kuminum dari Rasulullah Mengapa kau minum? Karena aku tahu bahawa darah yang mengalir dalam diriku Membuat aku haram bersentuh ati neraka Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah Dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hassan Dari Sayyidina Al-Hassan Ada juga kepada Sayyidina Al-Husain Dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin Dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir Dari Sina Muhammad Al-Baqir Mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq Dari Ja'far Sadiq Mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi Dari Ali Al-Uraidi Mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad Al-Nakid Dari Muhammad Al-Nakid Mengalir darah itu kepada Sayyidina Aiza sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam Al-Saggaf, Al-Adrus, Al-Haddad Al-Affas, dan salah satunya adalah bin Syihab dan salah satu dari Zuryat bin Syihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Imam Al-Adbar, Al-Hadid Muhammad Al-Rizq kalau mau hidup kenang, dia sudah kenang dengan anak menantunya dengan cucunya, dengan ilmunya beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya cukup kenapa dia bersusah payah kenapa dia mesti kena fitnah dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husayn kalau mengikut Sayyidina Al-Hadid lembut mengikut Sayyidina Al-Hadid lembut sentuhannya maka para Alibait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hadid dan Sayyidina Al-Husayn kedua-duanya saya cintai Abait yang mengikut Sayyidina Al-Husayn saya datang, saya cium tangan mereka saya bersulat rahim lembut gaya mereka tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husayn menggelegar suaranya dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah keduanya adalah keduanya adalah sama-sama diriduai Allah innal Hassan wal Husayn sayyida syabadi ahli jannah yang mencintai Sayyidina Al-Husayn yang mencintai zuriat mereka keturunan mereka maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah s.a.w. andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Abbal bala sami'ati rak'ah fil-yawni wal-laylah 300 raka'an sehari semalam andai aku dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn al-Walih setiap jengkal kulitnya setiap cahaya darahnya tak lepas daripada tebasan tombak anah panah dan pedang andai aku dihadapkan kepada Sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. amalku tak sebanyak Abdul Rahman ibn Auf lalu apa bekalmu hai Abdul Sohman adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah tidak sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower dan viewer Abdul Sohman mungkin habis amalnya sudah ria satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu aku pernah mencintai Muzuryat wahai para wahai para pelaku pembuat dosa wahai para kuzina wahai para peminum kamar yang belum bertaubat kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik kalau kalian belum mampu untuk beramal paling tidak jangan kalian kakiti Muzuryat Rasulullah jangan dikalian keluarkan kata-kata jangan dikeluarkan kata-kata bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam kami tidak sanggup berdiri di pedang masyarakat ini wahai Adam menghadaplah kepada Allah kata Adam aku tidak sanggup menghadap Allah kerana dulu Allah berkata Allah tak kerabat sahajalah jangan dikode kati ponkul diri tapi aku malah memakamnya ya Allah mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam kata Nabi Nuh aku tak sanggup menghadap Allah kerana anakku durhaka aku akan naik ke atas para perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air aku tak sanggup menghadap Allah kata Nabi Nuh alaihissalam mereka menghadap kepada Nabi Musa aku tak mampu kepada Nabi Musa mereka menghadap kepada Nabi Isa aku pun mandu kepada Allah kerana aku mereka jadikan kembahan di atas muka bumi Allah mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wahai para peminum Muhammad wahai para pezina wahai para pula kudodah kalau kalian belum mampu beramal sahlih belum mampu bertobat panggila jangan jadikan jadikan suriat Rasulullah bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah pada saat itu tak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap ikan di Bukit Selatan demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh